Apa betul video yang beredal ke keluarga itu foto dari video dari abang ini? Ya, video pertama dari saya adik kirim. Itu betul suara abangnya? Betul. Videonya maksudnya? Bukan video yang disebar di media itu? Ya, memang benar. Syederalun Fakhur Razi, adik kandung almarhum Imam Masykur, datang ke kota Banda Aceh untuk bergabung dalam aksi yang digelar oleh solidaritas masyarakat Aceh untuk keadilan atau somat di depan Masjid Raya Betul Rahman Banda Aceh pada Rabu 30 Agustus 2023 petang. Dalam pernyataannya di tengah peserta aksi, Fakhur Razi menceritakan kronologi saat dia mendapat telpon pertama kali dari abangnya Imam Masykur. Dia juga membantah video penyiksaan yang viral di media sosial adalah hoax. Fakhur Razi yang datang ditemani oleh sejumlah anggota keluarganya meminta kepada Presiden Jokowi, Menkopol Hukam, Kapolri, dan Panglima TNI agar kasus ini diusut hingga tuntas, serta proses hukum dilakukan secara terbuka. Pertama kepada Bapak Presiden, yang kedua kepada Bapak Mahfud MD, Kapolri, dan Panglima TNI. Berikut pernyataan Fakhur Razi dalam aksi yang dikelar di halaman Masjid Raya Betul Rahman, Kota Banda Aceh. Berawal dari abang telpon di malam pukul 12, yang mana dipanggil saya, adik, abang udah dipukul nih, coba bilang mama, minta uang, cari uang. Iya, adik bilang, terus, gak lama lagi telpon mama, gitu juga. Dik, sebelumnya apakah pernah, apa namanya, abang telpon juga minta uang perpukul? Sebelumnya? Sebelumnya, gak tahu bang, cuman baru kali ini, ditelepon sama abang. Saya mau. Nah, mungkin dengan kejadian ini apa harapan dari keluarga terhadap penanganan akan saya kelihatan dari keluarga terhadap. Kami dari keluarga harap menuntut keadilan, seadil-adilnya atas keluarga kami, bagaimana keluarga kami, yang tidak ada lagi, abang, yang mana dia, orang yang mengenafkah kami, adik-adik kami, ya, bapak kami, umat-umat kami. Dik, apa betul video yang beredal ke keluarga itu foto dari video dari abang ini? Ya, video pertama dari saya dikirim. Itu betul suara abang ya? Betul. Videonya maksudnya? Bukan video yang tersebar di media itu? Ya, memang benar itu video dikirim ke keluarga dari ini pertama sekali. Setelah itu dikirim ke teman-temannya, walaupun dikirim ke saya. Nah, setelah itu baru kita memviralkan. Yang sekarang, banyak video, ada beberapa video, itu mungkin rentetan yang lain-lainnya. Tapi awalnya, memang yang penyiksaan yang berdarah di belakang itu, itulah korban yang sebenarnya. Yang maskur itu? Ya, maskur. Nah, cuman yang lain, itu mungkin yang lain, mungkin yang terjadi sebelum-sebelumnya, yang tidak terjadi korban. Tapi ini, memang ini sangat banyak terjadi. Muncul ini. Banyak yang kita harap kepada wartawan untuk meng-cross-check sebab dan akibat dan secara transparan sehingga tidak dipojokkan keluarga. Kami ada. Bang, sebelumnya juga ada informasi bahwa Imam Maskur juga pernah diperas. Ya, memang berdasarkan informasi. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah itu memang 100% pernah. Tapi berdasarkan informasi dari teman-temannya, ada yang mengatakan demikian. Yang 13 juta, katanya, tidak pernah. Cuman tidak berani yang namanya mereka melakukan pekerjaan yang mungkin melanggar hukum. Apapun terjadi, mereka selama ini diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengahkan, nama saya, Pak Koron Razi. Adik dari Imam Masjidur, pesaudara empat, penuh yang pilihan yang pilih, dan yang pilih, dan yang pilih, sepaudu. jadi bagaimana abang saya telah dibunuh oleh BKM Ognung Kompres yang saya rasakan sangat sakit karena abang saya dibunuh karena tidak salah karena dia baik-baik apabila keluarga saya menangis atas mendengar berita abang saya dipukul dan dibunuh dengan sadis kami dari pihak keluarga sangat mengharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia yang pertama kepada Bapak Presiden yang kedua kepada Bapak Bapak Wakil MD Kapaluri dan Panglima TMI untuk kejadian abang abang saya yang telah meninggal kami sekeluarga haram menghubung seadil-adilnya karena bagaimana abang saya itu seorang bekerja seorang perangkau yang mana dia dari Aceh ke Jakarta apabila apabila dia tidak ada lagi adik-adik saya kakak-kakak saya siapa lagi yang siapa lagi yang mengasih nafkah kepada kami segerakan kami orang miskin orang tidak ada apa-apanya Allahu Akbar Dari Banda Aceh